Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami yang sudah mabang Pada kesempatan kali ini video yang kami sampaikan Tentang tutorial singkat Cara melakukan update Windows 11 Langsung saja coba kita praktikan caranya Ada pun langkah singkatnya Yang pertama pastikan jaringan internet kita Dalam kondisi hidup atau on Yang kedua kita masuk ke setting Untuk setting ini teman-teman Caranya bisa langsung di klik Gambar start ini Cari saja setting seperti ini Noda atau gear bentuknya Atau bisa juga dicari di kolom pencarian Setting atau pengaturan Pengaturan dalam bahasa Indonesia Setting seperti ini Gambar noda atau gear Tinggal di klik teman-teman Langkah berikutnya masuk ke Windows Update Nanti jika laptop atau komputer teman-teman Belum sama sekali Belum pernah melakukan update Nanti akan melakukan check phone update secara otomatis Atau tinggal di klik nanti check phone update Jika tidak muncul Saat kita melakukan check phone update Atau check phone berhengwan Tidak muncul Tidak terksedia File update-nya Maka kita lakukan langkah yang nomor 4 Ini dengan sangat Jika nomor 3 ini tidak muncul Kita lakukan langkah nomor 4 Namun jika sudah muncul seperti ini Tinggal klik download atau install Untuk mengupdate Ini misal sudah langsung muncul Tinggal klik atau download install A ini Untuk melakukan update Perangkat Namun tadi jika tidak muncul Kita masuk ke menu Windows Insider Program Caranya ini jika tidak muncul Nanti teman-teman masuk ke menu Windows Insider Program Tinggal dipilih ini Nanti pastikan disini ada get started-nya Kebetulan di tempat kami ini Karena sudah pernah melakukan Windows Insider Program Tidak ada lagi get started-nya Namun teman-teman nanti pastikan disini Klik get started Seperti ini Masuk ke menu Windows Insider tadi Klik get started Pilih link account Pilih Microsoft account Masukkan account Microsoft kalian Tinggal continue Dan continue lagi Sampai restart Maaf disini tidak bisa kami contohkan Karena kami sudah pernah melakukan ini Namun pastikan nanti Settingannya teman-teman Pastikan nanti Supaya ini muncul Menu Privacy dan Security Seal Optional Diagnostic Data Posisi On Yang ini harus dipastikan teman-teman Yang di bagian sini Karena jika Ini tidak di setting Nanti tidak akan muncul Atau tidak bisa melakukan Windows Update tadi Untuk program Insider-nya Ini di on-kan teman-teman Kita ulangi Kita big Jadi nanti pastikan Di menu Windows Insider Program ini Jika ada open Diagnostic dan back-back ini Dibuka Di open Di on-kan Atau juga bisa dipilih Di menu Pernahai PC dan security Pernahai PC security Pilih Bagian bawah Ada diagnostic Dan back-back Ini pastikan Dalam posisi on Nanti silahkan Dilanjutkan teman-teman Windows Insider-nya Di punggungnya bitstart Nanti akan dimasukkan Akun Microsoft Intinya seperti ini Silahkan ikuti saja Seperti ini Caranya Jika tidak bisa Yang Langkah yang Nomor 2 ini Namun jika sudah bisa Langkah nomor 2 Tidak perlu lagi Yang 3 dan Yang keempat ini Oke seperti itu Windows Update Ini tinggal ditunggu saja Jika sudah bisa Melakukan download Atau install Tunggu saja Sampai 100% Untuk melakukan update Untuk khas termenya Di sini teman-teman Update history Bisa dilihat Apa saja yang pernah Kita lakukan update Di sini Terkait Punggungan Windows Atau yang lainnya Ini sudah banyak Teman-teman Yang kami lakukan update Oke Begitu Cara singkatnya Ini ditunggu Sampai 100% Nanti akan melakukan Restart Maaf Jika penjelasannya Kurang tepat Atau ada yang salah Semoga ada manfaatnya Akhirat Bismillahirrahmanirrahim Wa'idah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton